Selamat datang di Pabok Makan! Oke, seperti yang kalian sudah lihat Aku sekarang lagi di dapur Kita mau masak, kita mau bikin Bebek Packing Jadi Bebek Packing ini adalah menu yang Sebenernya dibilang Terkenal gak ya Joss ya di Indonesia ya? Kenal Ya lumayan lah ya, populer Karena harganya mahal Biasanya dirasa-rasanya dijual Atau ekornya itu Bisa Rp600.000 Tapi ini kita beli di e-commerce Bebeknya doang atau harganya Rp125.000 Ikuran 3 kg yang gede Kita akan proses bebek ini jadi makanan mewah Jadi yang pertama itu yang harus diisi adalah Bebeknya dulu Bebeknya kita isi pakai bawang putih, bawang merah Five spice powder Terus pakai jahe, pakai daun bawang Cengkeh Kita pakai, kita masukkan di dalamnya Terus kita isi arak Saus ini arak Terus kita jahit Terus dijahit Kita gantung, kita bakal mandiin deh Jadi bebek ini bakal kita mandiin Nih, kita gantung Jadi dalamnya isinya semua Kita mau mandiin Jangan terlalu lama Jangan terlalu lama Kita cuma pengen matengin kulitnya Karena kuncinya dari bebek ini adalah kulitnya Kulitnya bisa dimakan kalo bisa Hmmmm Tapi prosesnya gak cuma mau makan hari ini masak, langsung jadi gitu, enggak. Jadi dia akan melewatin prosesnya, tapi kita jelasin. Habis dimanduin sini, kita manduin ke sini. Nah, tapi kita jangan tunggu-tunggu dia agak kering dulu, jangan terlalu kebasah banget. Nah, ini isinya adalah campuran dari air, terus cuka merah, cuka beras, arak masak, anistar, bunga pekak, terus pakai cengkeh, dan warna. Dan kita gak mau dia mendidih, kalau mendidih cuka yang menguap. Prosesnya sama kayak tadi. Kenapa harus pakai pewarna, Bang? Nah, pewarna ini gunanya itu dia buat, biar cakep aja sih warnanya sih. Jadi ntar pas dipanggang, jadi abis ini kita bakal diemin, terus dipanggang, abis dipanggang, jadi warnanya udah jadi bagus. Ini makanan cukup populer sih, karena harganya mahal. Atau ekor tuh bisa 500 gitu, 500 ribu gitu. Jadi kalau kalian biasa suka ke mall, kalian lihat ada restoran ducking, nah ini yang suka nih pajang-pajang, kita akan bikin. Ini namanya, aku memberikan cinta ke pesawat kepada makanan. Ini mandiin. Ini udah jadi nih. Udah cukup. Oh iya, jenis bebek kayak gini, itu adalah jenis bebek, bebek packing. Bebek ini gak dijual di pasar-pasar gitu. Kalau di Indonesia ini ada bebek kampung, ada bebek packing. Jadi bebek, eh bebek packing ini, belinya di e-commerce aja. Apalagi di supplier gitu, kalau yang dijual di pasar-pasar itu biasanya bebek kampung. Abis dari sini, kita mau gantung deh. Jadi kalian harus cari tempat, yang bisa buat ngegantung. Bebek yang udah jadi, ini kita bakal gantung deh. Nah karena dia bakal netes-netes, karena harus cari tempat gantung yang, supaya bawahnya ini gak netes banget, di kolam asal-kolam asal. Apa sih di toilet? Ini gak digantung. Nah, udah. Karena adanya di kamar mandi doang, di toilet ya udah bisa disini, kita digantung disini aja. Jadi dia bakal netes, udah. Jadi sampai ketemu besok, kita bakal diemin ini, sampai kurang lebih, minimal sih 6 jam. Sebenarnya minimal 6 jam, cuma kita bakal diemin ini kurang lebih 20 jam-an sih sampai besok. Mungkin kalian tanya kayak, bebek digituin gak basi bang? Cuma kayak gimana ini doang, kan dalemnya pasti belum matang. Iya, 20 jam di luar pasti dia bakal basi segerinya. Cuma gara-gara kita dapat diet ini, yang isinya cuka semua, cuka, cuka, air, segala macem. Jadi dia akan melalui proses fermentasi, supaya kulitnya ini bisa crispy, bisa bagus biaya. Jadi dia gak mungkin basi, tenang aja, tenang. Jadi sampai ketemu besok. Selamat menikmati. 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 Mudah menjadi satu dia. Selamat menikmati. Aaaaaaah Yuk Cheers Boleh deh, ini jauh sosok dewa nih Oh, ampun-ampun Gila tuh Ini Pake kulit jadi lebih tebal tuh ya Kalo bebeknya doang nih Gila Gila ya bebek enak banget bro Maksudnya ada mesinnya nih yang buatin gini Bisa Semua kata rindumu semakin membuatku Pake nasi gue sabi sih Biasanya Hainam, biasanya gini Tapi pake kulit gini jadi lebih kenyang ya Iya Ini saus apa namanya? Namanya saus hoisin Hoisin sauce Jelek amat Lumpia ya Jadi makanan ini sebenernya makanan yang Kalo di restoran tuh mahal banget Ini bebeknya sama kayak Udah Udah Bebek kampung aja Enggak Ini bebek goreng gitu Iya Kayak di warung-warung Iya Lebih kecil lagi? Enggak juga tuh lebih kecil ya Cuma ini Cuma ini yang di mahalnya tuh proses masaknya sih Iya Tekniknya sih Maksudnya gak banyak orang bisa Bikin kayak begini Maksudnya kayak di restoran pun kayak Di mall aja juga Enggak semua restoran Chinese food Jual ini Enggak jual menu ini sebenernya Ini kalo misalkan di restoran-restoran Chinese food gitu bisa 600-500 ya ini Sekor Sekor 500 ribu Ya udah Dia daging dada Tapi Juicy Empuk gitu ya Udah ada ayam itu kan Wah Makannya bisa empat Kayak paket timun sama daun bawang ini jadi ada kayak Wah teksturnya bro Ada rasa wanginya Terus wanginya seger-segernya juga timun gitu kayak Wah Gila Bebek gak pernah salah sih Bebek, babi Salmon Wagyu Wagyu Semua Oh ini sauce kita beli by the way Ya gak buat Kita gak buat sendiri Ngapain sih buat sendiri Soalnya Kita bisa buat sendiri Cuman kalo misalnya buatnya cuma dikit doang tuh sayang Karena buatnya harus dalam Apa Porsi yang lebih Gede Tekniknya salah banget nih Yaudah dah Chinese food juga salah satu favorit aku sih Aku paling suka Chinese food Gila Chinese food Gak ada lawan sih Chinese food sih Misalnya jangan tau Chinese food Nasi goreng doang Makanan-makanan gitu doang Mie goreng ulang tahun Babi panggang Kalo nonton Gini Inspirasi kita Wah Beda deh Next level Banyak banget enak Cuman memang Kesanannya Chinese food di Indonesia Ya udah pasti Haram Pasti haram gitu Pasti haram Enggak ya Ini 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 halal sih Bebek halal ya Bebek halal kan Halal ini Bebek halal gak? Coba komen Halal Gak ada bisa hidup di dua tempat Di air gitu juga ya Tapi ada restoran Bebek Haji Selamet Gimana tuh Gimana tuh Berarti Berarti Bebek halal Halal Ini kulitnya sih Kulitnya bisa Kulitnya bisa Gak ada olipsnya Bebek deh Gak ada Gak ada Hotel 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 ada Mulia gak ada deh Cuma oleh kelihatan Ini dulu aku Belajarnya di Nama Chef Chinese Iya Ini bagian tersusahnya apa itu? Peralatan 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 ya Jadi maksudnya bikin bebek kayak gini tuh gak bisa Cuma kayak Yang Cuma kayak biasa buat di rumah rumah masak orang biasa gitu Hmm Kayak kualinya harus gede Ya bayanginnya kayak kuali yang bisa Naruh satu bebek Ini mungkin bisa gede Oven yang buat satu bebek Ya kayak Minecraft Oven-oven gini Mana bisa gak muat Modalnya gede sih ini Peralatannya ya Peralatannya Terus proses masak juga berkali-kali Di Disumpel dulu kan Kayak di video lah Disumpel Terus di Rebus sama air Terus di Mandiin Glazing yang udah kita buat Bahkan yang bener lagi kalo udah mateng Udah keluar di oven nih Dia dimandiin lagi harusnya Sama minyak panas Buat apa? Biar kulitnya makin garing lagi Iya Cuma kan kalo gitu kan Kayak pake minyaknya mesti banyak gitu ya Iya Buat kan mandiin gitu kan Banyak kan minyaknya kan Ini kalo ini aku gak mandiin lagi Jadi abis dipanggang keluar di oven Ya udah gitu Wah Kalo dimandiin sama minyak goreng panas gitu Kulitnya bisa lebih Garing lagi ya Mau kilap lagi Lebih garing lagi Kita mau buat ikut lomba lah Iya Ini kan gak dilomba-lombain bro Nikmatin aja sih Sama bahan sih Tapi bahan-bahan sih Apa ya Kayak bahan-bahan bong putih, merah, jahe Terus bunga pekak, ceng Kayak gitu semua ada di pasar sih Oh iya Sama ini pemilihan Bumbu Five spice powder itu Bumbu gohyong Bumbu gohyong Karena beda merek Itu bisa beda rasa Mungkin jadi Rasanya gak Dimakan terus gak bosan Iya Enak sih Enak banget sih Karena jarak makan sih Jarak makan bebek sih kita Gila sih Mentok-mentok sapi Iya Kalau enaknya steak-steak gitu paling Itu pun gak pernah main kita steak Iya Kalau ini bikin sendiri Soalnya gak mahal Kalau steak gitu satu Wah gitu lah Kalau steak itu mendingan masak sendiri sih Iya lah Gampang gitu kalau di oseng doang Mau salah masak juga enak Ini salah masak kan fatap bro Iya Bisa fatap ini Steak itu sebenernya Kalian bisa belajar kemakan steak Yang diguyur apa Semua Itu tambah enak Cuma kalau salah masak pun Enak Tetap enak juga Kalau ini salah masak jadi gak enak sih Bener Jatunya kalau misalnya makan sendiri Rating enak Soalnya gara-gara Kosnya kecil Gak Dia gak tau harga jualnya Kalau orang kan Harga berbanding lurus sama rasa kan Betul Karena bikin sendiri kita nih Udah pasti enak Enak lah Ini gak ada rating Ya enak aja Enak Enak banget Banget Dan ya gitu Tapi susahnya ya Buatnya sih Kalau kayak gini Kosnya lebih murah cuman buatnya susah Hmm gila banget nih Kena jatuh bangun aku sih ini Ini kalau dimakan yang bener-bener baru keluar dari oven Lebih Uuuuh Kayak potong juga tangannya Uuuuh Anak lah yang Uuuuh Mesti keseran tangan Keseran tangan gitu Bisa potongnya Jadi dia gak Gak panas Tapi kulitnya masih Yang ditek-trek Bisa pecah gitu Hmm Pecah ya Bisa pecah dia Uniknya kita udah lebih lama kan Jadi kayak udah berair Uap-uapnya turun Ya jadi agak lebih basah Ini tetep Hmm Hmm Udah rata-rata semua Chinese food begini ah Iya sih Agak ke garing gila banget kok Iya 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 Biasanya kalau yang garing gila banget itu Harganya bisa dua kali kita lagi ya Iya iya Jadi restorannya bayang juga sih öniversitate Hm Mhmm . New ya nah kasih gitu aja video kali ini ya, semoga videonya menginspirasi kalian bagi kalian yang misalkan baru-baru belajar masak mungkin yang mau SMA terus kuliahnya mau belajar masak gitu kan ya, waktu yang punya hobi masak udah punya peralatan cuman gak bisa masaknya nonton tutorialnya gitu soalnya kita menjelaskan juga dengan hiburan-hiburan yang kita berikan yang kita pasti lucu orangnya gak mungkin bosen jadi tontonin aja gitu kan udah sih udah gitu aja jangan lupa like makanan yang request makanan yang kalian pengen lihat kita masak atau makan kita komen di bawah aja yang jarang dimakan gitu kali ya jangan kayak bakso bang aduh gak ada view-nya bakso bang pasti dimakan juga kalian juga orang-orang disana kan pasti yang gak punya uang juga makannya bakso kita kan pengen yang makan pas dimakan bisa kayak hmmmm apapun masakan yang layak dimakan oleh manusia iya lu kan iblis bang aku pengen denger orang komen seperti itu aku bukan disini disini kontennya manusia udah gitu aja jangan lupa like komen subscribe see you next video bye 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 bye